Puluhan warga dari berbagai daerah di Jabodetabek menggeruduk sebuah rumah mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan warga ini menuntut sang pemilik rumah untuk bertanggung jawab atas dugaan investasi bodong dari aplikasi Adcash. Kedatangan warga ke Jalan Lame, Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat ini untuk menuntut sang pemilik rumah yang bernama Abdul Rahman Yusuf selaku CEO Adcash atau produk aplikasi berbasis investasi untuk keluar dari rumahnya dan menemui para korban. Namun setelah lama menunggu, perwakilan para korban kemudian masuk tetapi tidak menemui terduga pelaku. Salah seorang korban asal Bogor mengaku meminta pertanggung jawaban sang pemilik rumah agar uang yang telah disetorkan sejak tahun 2019 lalu senilai 5 miliar dari 100 orang lebih warganya untuk segera dikembalikan. Sementara korban yang didampingi kuasa hukumnya mengatakan bahwa aplikasi berbasis investasi ini merupakan praktik ilegal. Ia bahkan sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini kepada Polda Metro Jaya. Saya sudah dua bulan kayak begini berkelana, sudah beberapa kali ke rumah dia nih, ke rumah apa aja. Nggak cahit-cah, nggak dibuka-buka pintu. Ibu sendiri bawa berapa abanya? Saya kalau mitra hampir 100 lebih. 100 lebih? Di bawah saya downland. Kalau uang di koin hampir lima emang lah gitu. Semua dari downland, downland saya gitu. Kalau kita yang jelas ini ketidakadinan dan sebuah bisnis ilegal yang harus kita berantas. Karena korbannya sepuluh Indonesia. Berapa banyak? Hampir 80 ribu orang. 80 ribu orang. Dan uang yang terkumpul sampai 17 riliu. Kuasa hukum korban menyatakan warga menuntut agar uang yang telah disetorkan kepada Adcash dapat segera dikembalikan. Sementara pihak Adcash sendiri belum bisa dikonfirmasi atas kasus tersebut. Lantaran sang CEO tidak ada saat di kediamannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.